Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita akan kembali melaksanakan Melakukan Unboxing Dua buah unit JAPA Selamat menyaksikan Assalamualaikum Saya dapat dua kiriman lagi Dua buah unit Satu kiriman Berisi dua buah unit JAPA Yang akan kita unboxing Sebetulnya dari kemarin Saya sudah melakukan Unboxing juga Tapi tidak sempat saya posting Dan ini adalah unit yang kemarin datang Gapak Otomat 360 cc 500 50 cm Lagas Ini adalah unit ke sana Bila diambil Nanti saya ambil Sementara kita ambil Tandu saja Dan Kita akan unboxing Kiriman yang baru terdata Pasal di isinya Lagi kita cari Oke Lalu selesai Kita akan mencukah Selamat mencukah Dari dua unit yang baru datang ini Salah satunya Sudah dipesan Jadi Yang satu Saya simpan sebagai stock Ini ada Pergam JAPA juga Empat buah Pergam JAPA Dari Tawek Atau Tawek Dan ada Empat buah Cap As popor Cap Atau penutup As popor Sebagai sambungan Untuk Unit Yang ingin Menjadi Taktikal Dari JAPA Pro Atau JAPA Harding Pro Ataupun JAPA EPO Yang mau diubah menjadi Taktikal Atau Taman Bisa menggunakan Ini untuk Pergantian belakang Ada dua buah Ini Kita kesantikan dulu Ada dua buah Unit Yang baru datang hari ini Kita lihat Apa saja Isinya Ini adalah Unit Dapat Taktikal 360 cc Dan 50 cm Talaras Satu buah Magazine Isinya 10 round Oke kita simpan dulu Kita buka yang kedua Masih Masih seperti biasa Dalam setiap paketan Dalam setiap paketan Kita akan mendapatkan Sebuah single suit Dalam beberapa Sejarangan Dan juga ada Sebuah Magazin Sebuah magazin Marauder Isi 10 Mimis Unit Unit yang kedua adalah Unit yang kedua adalah Unit yang kedua adalah Ataman Ataman 500 cc Dengan laras Setiap paketan Setiap paketan Setiap paketan Jadi dua buah unit yang baru datang hari ini adalah unit taktikal, japa taktikal, 390 cc dengan laras 50 cm serombong, kode 22, dan japa artaman 500 cc dengan laras 50 cm tanpa serombong. Oke, unit ini sudah ada pesan, dan yang ini akan saya simpan sebagai stop. Oke, mungkin itu saja, dan nanti kita akan, nanti saya akan melakukan percobaan pengisian. Dan, unit ini dengan menggunakan pompa atau kompresor PCP dari GX, yaitu kompresor GXE-CS03. Tidak. Oke, ini tiga unit yang, nanti akan dijemput, eh, di sini masih ada satu unit, ini pesanan dari, ini sudah pesanan juga, nanti dia tinggal menunggu rel. Karena ini, ini dijadikan ITAC atau ITAC, dan masih ada kekurangan rel. Beliau minta rel warna merah, jadi saya nunggu dulu, masih dalam proses pengerjaan. Kemudian, keempat unit ini, yang tiga jalan tele-nya sudah ada yang pesan, satu masih sebagai stop. Satu lagi, ini adalah, ini adalah unit yang saya pakai saat ini, dengan tele yang, ya, sedanglah. Ini adalah, gamo nitro, 300 cc botolnya, 30 cm larasnya, ya, standar, beratnya kurang lebih 3 kg. Cocok buat ikian, ini unit-nya saya. Oke, nanti, selanjutnya, video berikutnya, saya akan mencoba, mereview, karena ini sudah saya unboxing sebelumnya, jadi akan saya coba review saja. Ini adalah, pengisian PCP dengan menggunakan pompa kompresor, kompresor GX-E-CS03, yang menggunakan adapter, aloe gas pole, 50 ampere. Ini, 250 watt. Jadi, untuk dilumahan, ini sangat direkomendasikan. Ini adalah, dengan harga yang, lumayan layak, karena di sini ada, auto stop, jadi kita tidak perlu takut, pengisian yang overload, karena di sini pengisian, pengisian akan berhenti sendiri di, tekanan yang kita inginkan, karena di sini ada auto stopnya. Nanti, kita akan, review atau, bagaimana cara menggunakan pompa ini. Sementara, cukup dulu, saya cukupkan sampai di sini dulu videonya, jangan terlalu panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.